Jumpa lagi bersama saya di DGAS Channel Pada kesempatan ini kami akan mengangkat tokoh pejuang kemerdekaan dari Pulau Nias Kali ini kami akan mengangkat kisah tentang pendeta Ros Telombanua Atau lebih dikenal sebagai PR Telombanua Pendeta Ros Telombanua dilahirkan di Gunung Sitoli pada 30 September 1919 Ia anak seorang penatua gereja Banuani Hageriso Protestan, TNKP Sekaligus seorang veteran perang kemerdekaan Republik Indonesia Ia menyelesaikan pendidikan di HIS di Sigumpolon Tarutung Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Mulo di kota yang sama Selanjutnya ia menyelesaikan studi di Hik Solo, Jawa Tengah Kemudian ia melanjutkan studi di Sekolah Pendeta Gunung Sitoli Nias Pada tahun 1946 hingga 1954 Ia memulai karirnya dengan menjadi Bupati Kabupaten Nias Kemudian ia menjadi Bupati Desentralisasi Perundang-Undangan atau Otonomi Daerah Sumatera I dan II Pada tahun 1955 hingga 1958 Ketika ia menjabat sebagai Bupati Nias Pendeta Ros Telombanua pernah meminta kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia Agar daerah Nias diberi izin untuk mencetak uang sendiri Uang yang dicetak itu disebut Uang Republik Indonesia Nias atau ORIN Pada tahun 1958 hingga 1961 Ia menjadi Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dengan pangkat Bupati Selanjutnya pada tahun 1961 hingga 1962 Ia menjadi residen di Kerizik Denan Sumatera Timur Selain itu ia menjadi Wali Kota Medan pada tahun 1962 hingga 1965 Kemudian ia menjadi Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1965 hingga 1967 Ia juga pernah menjadi Staff Ahli Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Dan sebagai anggota DPR-NPR RI pada tahun 1971 hingga 1977 Pada tahun 1987 Pendeta Ros Telombanua menetap di Kepulauan Nias Ia meninggal dunia di Gunung Stoli pada 16 Februari 1987 Pendeta Ros Telombanua merupakan veteran yang mendapatkan 10 tanda jasa Tanda jasa tersebut antara lain Bintang Gorillia dan pendidikan militer seskuat reguler angkatan 2 tahun 1962 Dengan pangkat terakhir mayor tituler TNI AD Hingga saat ini negara belum memberi penghargaan kepadanya sebagai pahlawan nasional Itulah kisah dari PR Telombanua atau Pendeta Ros Telombanua Seorang pejuang kemerdekaan yang berasal dari Kulauan Nias Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita Dan membangun jiwa nasionalisme dalam diri kita Sebagai orang Indonesia terutama masyarakat Nias Demikianlah pembahasan kita kali ini Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya Dan salam sejahtera untuk kita semua Iaahu Selamat menikmati